Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Roda Kali Utu Oke, di vlog kali ini meneruskan membahas daya sucuriya Daya sucuriya warna biru ini, badar Jadi di video kali ini saya akan jelaskan detail ya Apa aja yang kemarin saya ganti di mobil ini, badar Sekalian saya jelasin ya kondisi ceria biru ini, badar ya Nah, ini badar, ini saya tunjukin fisik si biru dulu ya Fisik luarnya dulu ya Ini overall seger juga ya, mirip dengan yang abu kemarin Cuma bedanya kalau yang si biru ini sudah disiram ulang, sudah total cat ulang ya Catnya oke lumayan, bleed apa namanya Metallicnya dia keluar sekali Warnanya saya seneng banget ya, kayak mirip-mirip Subaru gitu, badar ya Ini kalau kalaknya diputin gitu Ilih ganteng, badar Ini dari sudut sisi belakangnya, ini sampingnya, badar Sekalian lah depan lah, badar Tuh, dari sudut depannya masih gagah, ganteng ya Masih kinclong Terus lampu-lampunya juga masih clean nih, badar ya Terus kalau si biru kayak gini, perpaduan jadi si grillnya, chrome-nya itu jadi kelihatan Kelihatan banget ya, gradasinya ya Jadi Jadi overall ini standar semua kecuali si velg, dia sudah dinaikin Kalau standarnya dia di ring 12, kalau ini sudah di up jadi ring 13 Jadi kelihatan lebih tinggi badar mobil ini nih Lebih gagah Cuman ada konsekuensinya, nanti saya jelasin sambil jalan ya Konsekuensi ketika naik velg gitu tuh Saya mau jalan kesana takut Tabak Nah ini bong sepin ya Tuh, sebelah sini ya tuh Iya kan Kinclong Oh iya, habis ini saya buka kap mesinnya ya Biar saya tunjukin wrong mesinnya Sekalian saya mau tunjukin kemarin ganti apa aja yang dikerjain di Depok ya Dengkel Depok ya Baru Ini dia penampakan dapur pacunya ini, badar Masih original semua, masih utuh semua Termasuk si cover Headernya juga masih ada nih Biasanya dicopot ya, kalau ini masih ada Radiator masih original, one play Sudah diganti-ganti selangnya, jadi masih empuk Jadi kalian perhatikan ya, ketika radiator kalian Selang-selangnya udah mengeras, nah itu wajib untuk ganti tuh badar Bahaya tuh, nanti kalau panas dia getas ya Copot gitu Nih penampakan seperti ini nih Ruang utuh, daya suci ceria tuh kayak gini, badar Jadi next, kalau kalian cari ceria Kalau nggak ada sesuatu nih something di Ya, sesuatu barang yang ada disini Berarti sudah diakal-akal gitu Utuhnya seperti ini nih Nah, kemarin di Bengkel Depok nih, badar Jadi saya ganti di bagian sebelah sini Timing bell Terus sama bell-bell yang disitu ya Bell alternator sama bell AC-nya Semua ganti disitu Terus ini, badar, jangan lupa Kalau kalian ganti timing bell Sekalian ganti Seal krukas Sama seal Knockin'as ya Karena itu sekali dibongkar Satu kesatuan disini nih Dalamnya Terus ini badar Yang bikin mengejutkan Yang bikin bangga juga Bangga Jadi Kompresor AC-nya ini sudah diganti Menggunakan Kompresor AC-nya Menggunakan sejenis piston gitu ya Kalau originalnya ini rotary ya Dan itu kelemahannya Kalau rotary itu Gak bisa diservis Alias susah Kalau ini sudah diganti Pakai piston Atau pakai Suzuki Forsa Jadi makanya kemarin Ketika saya ganti Si van bell AC-nya Itu kok beda ukuran gitu loh Ternyata Kompresor AC-nya sudah diganti Dan Sangat presisi Sangat rapi banget disitu Pakai Suzuki Forsa disitu Dan mengagetkannya Jadi dingin Jadi Jauh lebih dingin Daripada yang originalnya gitu badar Dan gak membebani sih badar Oke juga gitu loh Terus Coba masuk di interior badar ya Jadi Ini interiornya juga masih oke Gak ada di retak ya Di dashboard gak ada yang retak Masih rapi Termasuk kulit jognya juga masih original badar Sampai di belakang tuh Masih empuk Cuman ini Dia udah gantian Karena udah dikasih Apa Headrest TV gitu Cuman gak dihidupin sih Gak saya hidupin Karena Ya Biasanya sih Saya gunakin kan Yang bagian depan doang Gitu Jarang yang bagian belakang gitu Jadi gak perlu Takut tambah mebani juga Kan mobil ini kecil ya Alternaturn kecil juga Tuh Door trim juga sudah dirapikan ulang Di retrim lagi warna hitam Sip Nah Ini saya Ceritain ya Impresi berkendaranya Naik si biru nih Apa bedanya sih Dengan yang si silver kemarin Gitu ya Oke Kelemahan interior Di mobil ini Cuman di Ini aja nih badar Tuh Dia udah Pecah-pecah Yang sebelah sini ya Kisi-kisinya Cuman masih ada yang jual Cuman belum sempet saya Belikan ya Karena keburu gas Langsung saya gas Ke Jawa Tengah ini Ini lagi di Semarang nih badar Kalau kalian Orang Semarang Pasti tau tempat ini Spot ini nih Sip Nah Ini saya ceritain Impresi berkendaranya Naik si biru ini ya Dibandingin dengan Yang silver kemarin Saya suka Naik ceria tuh Gini nih badar Tuh Sudut pandangnya Luas banget Kayak Naik mainan gitu Nih Sudut depannya Clean Kanan Kanan Kiri juga Nih kanan Nih kiri Waduh Asik bawahnya Memang Ceria Jadi ya Udah Irit lagi Terus ini AC juga Kompresornya Tadi udah Tak ceritain Udah Ganti ya Jadi Makin dingin nih Makin asik Nah ini badar Bedanya dengan Si silver Ya Tuh Jadi karena Ini velg Sudah dinaikkan Satu inci Ini menurut Pengalaman saya Ini badar ya Ini menurut saya Bantingannya Jadi agak Lebih keras Yang ini badar Daripada Yang ceria Yang silver Karena si silver Masih menggunakan Velg standarnya Di ring 12 Kalau ini 13 Ya Cuman ya itu Ketika Kalian ganti Ban Ya Itu lebih mudah Ditemukan yang Ring 13 Ini badar Daripada yang Ring 12 Gitu Karena ban-ban angkat Kan yang banyakan 13 Gitu Ini sambil Saya bawa Jalan ya Saya bawa Kecerian Di pagi ini Jalan-jalan Santai aja Pakai ceria Kemarin Kemarin sih Perjalanan Dari Jakarta Ke Semarang Macet parah Badar mudik Mudik tahun ini Memang Luar biasa Macetnya itu Menurut data Data yang saya Dapat dari Berita Itu memang Paling tinggi Sejak tahun 2015 Pemudiknya Dan Kemarin Waktu perjalanan Itu Dari Jakarta Semarang Itu 11 jam Mantap Naik ini Si kecil Alhamdulillah Gak kenapa-napa Si kecil Dan tetap Memberikan Kenyamanan Ya Yang terpenting Ini kalau macam-macam Gitu AC Badar Ampun Kalau AC Panas Ya Pasti Jadi Bad mood Sepanjang Jalan Pengen Putar Balik Sementara Sekian Aja Nih Brother Vlog Kali Ini Badar Membah Seterkasi Biru Ini Jadi Kesimpulan Saya Ini Badar Kalau Kalian Baik Kalian Lagi Cari Unit Ceria Jangan Takut Jangan Takut Takut Jangan Ragu Nanti Seperti ini Mobilnya Rewel Gitu Gak Juga Ceria Mobil-ceria Itu Kayak Mobil-mobil Pada Bumi Gak Gak Ada Yang Perlu Ditakutkan Karena Gak Banyak Gak Ada Komuterisasi Semuanya Mekanikal Jadi Jangan Takut Ini Mobil ini Menurut saya Gak Begitu Tua Tua Banget Karena Masih Kepala Dua Ribu Gitu Ya Jadi Banyak Ditemuin Pasti Yang unit Yang Sehat Pasti Juga Masih Mudah Ditemuin Gitu Asal Kalian Carinya Sabar Jangan Napsu Gitu Terus Yang Terpenting Kalau Saya Itu Bodi Bodi Seger Karena Bodi Kropos Itu Dari Segi Kenyamanan Nantinya Akan Kurang Nanti Akan Bau Asap Akan Masuk Bau Benzin Masuk Ya Itu Bodi Penting Terus Yang kedua Otomatis Mesin AC Mesin Diperhatikan Gak ada Suara-suara Aneh Seperti biasa Ngecek-kecek Mobilnya Seperti biasa Gak ada Suara-suara Aneh Dicek Aulinya Naik Apa Enggak Terus Sistem Coolingnya Lancar Enggak Terus Apalagi Sistem Pendinginnya AC Maksudnya Pendingin AC Itu Kompresor Yang Butuh Kerja Dengan Optimal Atau Enggak Ada Suara-suara Atau Enggak Di Kompresor AC Terus Kaki-kaki Diperhatikan Karena Kaki-kaki Ceria Itu Top Brother Dia Sudah Pakai Empat Empatnya Dependent Saya Enggak Tau Detail Saya Lupa Pokoknya Empat-empatnya Dependent Brother Gila Nyaman Si Mobil Ini Kalau Bisa Kaki-kaki Jangan Diceper-ceperin Jadi Biar Awet Kenyamanan Juga Masih Didapet Dari Mobil Ini Brother Terus Kemarin Di video Kemarin Juga Sempet Ada yang Nanya Bang Cocok Nggak Kalau Buat Mobil First Car Kalau Maksudnya Cocok Cocok Aja Untuk Dengan Pedar Mobil Jalan Empat Ruda Cuman Nggak Memberi Kesan Yang Oke Untuk Pengendaranya Kalau Saya Pakai Mobil Juga Harus Mobil Itu Harus Memberikan Kesan Harus Memberikan Nilai Plus Membelikan Dukungan Dukungan Performan Juga Untuk Si Driver Nah Dengan Budget Yang Semotor Ini Ceria Ini Mampu Mampu Untuk Memberikan Itu Jadi Worth it Untuk Mobil Ini Jadikan First Car Dari Segi Perawatan Juga Mudah Ini Mobil Serba Mechanical Juga Nggak Ada Komputerisasi Juga Semuanya Sampai Karburator Nggak Ada Sistem Komputerisasi Jadi Semua Mechanical Kalian Bisa Ngurut Sendiri Saya Bisa Belajar Sambil Tanya Tanya Susu Di Komunitas Itu Terkait Spare Part Juga Masih Banyak Yang Jual Di Online Kalian Bisa Mudah Dapatkan Dengan Cukup HP Doang Ngeklik Ngeklik Doang Gitu Kalian Tinggal Pesan Order Pasang Di Bengkel Gitu Doang Gak Seribet Apa Yang Kalian Pikirkan Gitu Terkait Mobil Ini Oke Sekian Aja Vlog kali Ini Next Lanjut Lagi Nanti Di Bawa Saya Bawa Kemana Nantilah Karena Liburan Sudah Selesai Sudah Ada Tugas Lagi Di Jakarta Oke Seperti Biasa Di Akhir Vlog Untuk Selalu Selamatkan Kepada Kalian Yang Beragama Muslim Untuk Selalu Selat 5 Waktu Dan Bersetegah Kepada Orang Sekitar Kalimah Yang Membutuhkan Terlebih Dahulu Oke Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you